Saudara pemilu 2024 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar memastikan seluruh warga binaan akan mendapatkan hak pilih. Untuk itu pihaknya akan melakukan validasi warga binaan yang belum memiliki identitas. Hal tersebut disampaikan Kepala Depisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Ika Yusanti. Ia mengatakan untuk memenuhi hak pilih pada pemilu 2024 mendatang, pihaknya saat ini akan melakukan validasi agar seluruh warga binaan dapat memenuhi hak pilih. Hal ini karena masih ada warga binaan yang belum memiliki nomor induk kependudukan yang terdaftar untuk menjadi daftar pemilih pada pemilu 2024 mengingat masih banyak WBP yang berasal dari luar kota Pontianak. Untuk itu pihaknya akan bekerjasama dengan Bistuk Capil untuk melakukan pendataan dan validasi kependudukan. Yang menjadi tarik, ada prioritas di 2023 yaitu adalah pemenuhan atau validasi tentang identitas kependudukan bagi narapidana. Ini penting, kami berharap bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Bistuk Capil, bisa memenuhi nomor induk kepegawaian bagi narapidana. Tujuannya untuk apa? Tahun 2024 nih, 2024 kami berharap tidak ada lagi warga binaan atau narapidana yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya. Ika menambahkan pihaknya memprediksi sebelum pemilu 2024 seluruh warga binaan telah terdaftar untuk menggunakan hak pilih.